Terima kasih. Saya mungkin tidak lagi menambahkan apa yang disampaikan dengan Bu Jani, Bu Joket. 1000% saya mendukung itu. Apalagi Anda berbicara secara perlahan dan pasti, Islam ini dipersiapkan akan ditindas kalau perlu dihilangkan. Saya sudah 71 tahun, kenapa saya harus turun lagi? Kenapa saya harus bergerak lagi? Satu alasan saya, saya melihat ini, bahwa Islam akan dihabisi. Bukan karena apa-apa, bukan. Inilah alasan utama saya. Yang kedua, saya mencoba keluar daripada apa yang pembicara sebelumnya. Mungkin saya akan sedikit menaikkan adrenalin kawan-kawan. Kita semua sudah takut sama MK. Dari awal yang namanya mahluk apa segala macam sejenisnya dia itu mengatakan bahwa MK itu hanya mempercoakan penghitungan selisih, penghitungan suara. Kita kan maksudnya itu akutin publik. Akutin publik aja udah. Tukang hitungan profesional yang tidak akan menginstalkan. Ini pelecehan intelektual. Ini adalah merupakan peningkatan daripada mereka mengatakan bahwasannya kita semua ini, yang mana yang bodoh? Orang gila? Atau kita yang gila? Yang naik derajatnya orang gila dong. Dia boleh ngobrol. Kita semua liat aja. Kenapa? Saya pada orang itu di satu event mana, saya ketemu dengan Pak Haryono, Ketua DKPP. Dia tidak tahu bahwa saya ini adalah mantan pimpinan KP yang 99. Saya wakilnya Rubini. Akhirnya karena dia bicara terlalu panjang, saya bilang sama dia, saya bilang situasi apapun juga, Presiden beranggung jawab. Dia bilang undang-undang, dia dong, kata setelah mana undang-undang, saya bilang. Saya ceritakan peristiwa tahun 99, setelah pleno KPU, itu dinyatakan bahwa pemilu itu gagal. Tidak sah. Itu tahun 99. Tapi dia tidak kehilangan akal. Mereka itu terlalu itu. Keluar Kepres tahun 92, tahun 99, menyatakan pemilu sah. Lewat Kepres menangnya. Ini 99 dengan 92, 19. Ini betul-betul bertolak belakang. KPU menolak hasil pemilu, tetapi yang sekarang ini KPU mencetakan pemilu. Jadi kegilaannya itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi yang ini saya minta, kawan-kawan, pasti kekawalan ini ada di kalangan kita semua, kalau kita lihat. Karena terus terang, kalau buat saya pribadi, Prabowo ini hanya diuntungkan saja, dia harus memanfaatkan keuntungan ini harus. Karena sebagian besar masyarakat itu berdasarkan kemuak, benci. Karena dihidangkan dengan kebohongan, kemulafikan, pengkhianatan dan sebagainya. Tampak lagi orang ini. Ini masyarakat sudah muak. Dan kebetulan lawannya kawan ini, saya akan sebut namanya loh, ingat. Tahu. Masih yang sebut namanya. Bung Jokowi yangu namanya tuh. Kawan ini, ya kan? Kawannya Bang Yoke? Ya. Jadi, bagaimana dia diuntungkan? Tidak keluar luang kok. Rakyat bergerak sendiri semua. Tetapi keuntungan ini dia harus memanfaatkan semaksimal mungkin. Jangan lukai. Sekarang, saya mungkin lihat di Ria-Ria Group. Saya menyatakan, saya menyayangkan statementnya dia tidak boleh ke MK, apa, bahkan berangkat ke MK. Tidak boleh demo. Saya terus berhambungi, semua sudah baca. Tidak keluar luang saya. Kenapa? Itu kan cukup diam aja. Mau berangkat silakan, tidak berangkat silakan. Tuh mereka tidak keluar dia, ya. Tapi dalam pernyataannya itu sendiri, itu membuat sesuatu konfius. Membuat sesuatu pemikiran kacau di kalan masyarakat. Ada apa dengan Prabowo? Salah. Karena saya terus terang belum bisa membuktikan kesalahannya dia. Tapi kalau yang satu haram, saya sudah pasti bisa mengatakan parah. Tapi yang satu ini belum tentu haram. Belum tentu. Ini kan ahli ini, oh, ini belum tentu haram. Tapi tapi tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Jadi terus terang. Saya ini waktu suruh binatang lagi tengah wasmatik. Saya ingat ada satu cerita, satu cerita yang konteksnya bisa dalam keadaan sekarang ini. Suatu ketika di tengah laut, begitu kapal yang tergelam, sekelompok orang berdoa menurut agamanya masing, masing Tuhan selamatkan, selamatkan. Dengan catatan kalau dia selamat, dia akan jadi orang baik. Selamat nih mereka nih. Begitu mereka selamat, seminggu, dua minggu kelakuan berjalan. Itu korang mereka. Eh, kau semua dijanji akan jadi orang baik. Psst, benar-benar baik-baik. Persoalan di laut jangan dibawa ke darat. Ini kayak begini. Janji segala macam. Baris-baris janji dari sini janji enggak ada semua. Itu urusan di laut, sekarang di darat. Sebelum MK, sudah MK. Beda dong saya ngomong. Ini yang terjadi. Yang ini saya tidak mengatakan PHP, tidak. Ini waktu itu. Saya tidak akan membeli harapan tahun 3. tapi ini pada saat yang tepat dia bisa mangkuk menjadi pemimpin bangsa ini, dia tidak ambil. Dia tidak ambil. Resikonya dengan pertimbangan macam-macam sangat krasik. Di sana menyatakan demi bangsa, demi dengaran, demi semua keluar. Sama di sini juga. Nah, persoalannya ingin saya sampai. ini terakhir ini, yang paling serang. Banyak sekali sebetulnya kalau saya sampaikan. Tetapi satunya mengenai rekonsiliasi. Ini rekonsiliasi ini kata-kata bisa orang kalau putar ojek atau di pinggir jalan bicara itu sudah teratakan. Dia punya terhadap bicara seolah-olah berarti rekonsiliasi. rekonsiliasi itu kompromi. Kompromi. Kalau mau kompromi, kenapa sekarang? Luruh-luruh aja kompromi. Kenapa? Sebelum pemilu juga bisa kompromi. Nah, inilah Bung Lapong. Ya kan? Sekarang ujiannya kalau memang terjadi rekonsiliasi yang mereka maksud. Berarti kita semualah kita semualah yang akan menjadi pemimpin. Bukan untuk memicara tentang kalah. Kita membicarakan masalah kebenaran dan kesalahan. Kita bicara hak dan makdir. Itu. Itu yang kita angkat. Dan disitulah bahwa barisan Ammar Madin akan menjadi jadi satu. Karena waktu jembit untuk melapok dan melotot-lotot. Terima kasih. Bang Eben. Seperti makasih Bang Eben. Langsung 古gan shabtio. Terima kasih.